Kita ke informasi lain, saudara, masa penahanan terhadap Roy Suryo tersangka kasus MIMS 2 Patshan di Borobudur diperpanjang. Polisi kini masih menunggu keputusan kejaksaan terkait kelengkapan berkas. Masa penahanan Roy Suryo seharusnya habis pada Kamis 25 Agustus kemarin. Namun diperpanjang karena kejaksaan tinggi DKI Jakarta masih meneliti kelengkapan berkas perkara yang dikirim polisi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kasus MIMS 2 Patshan di Borobudur pada 5 Agustus, Roy Suryo ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Jadi untuk kasus Roy Suryo, berkas perkaranya sudah kita kirim ke kejaksaan. Kita masih menunggu dari jaksa, petunjuk jaksa. Apakah berkas yang dikirim oleh penyidik ini lengkap, atau P21, ataukah ada kekurangan P19 dan sebagainya. Ini belum dikembalikan kepada kita. Karena memang ada waktu, tempoh waktu yang dimiliki jaksa untuk meneliti berkas perkara yang dikirim oleh ke polisi. Tapi sampai hari ini, Rosuryo masih ditahan, Pak.